Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Gretuh? Semoga teman-teman sehat selalu ya Kembali lagi bersama Miss Yanni Hari ini kita akan belajar tematik kembali Tema 2, Bermain di lingkunganku Subtema 1, Pembelajaran 3 dan 4 Nah teman-teman kali ini kita akan belajar matematika dan bahasa Indonesia Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Disimak baik-baik ya teman-teman Ayo mengamati Amatilah gambar berikut Nah disini ada gambar bentuknya segi 4 Pertanyaannya yaitu Aku adalah sebuah benda Bentukku segi 4 Aku digunakan untuk menulis sesuatu Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk Misalnya bentuk perahu Bentuk pesawat Bentuk burung Dan lain-lain Apakah aku teman-teman Ada yang tahu tidak Apa ya itu? Iya betul Good job Anak hebat Itu adalah kertas 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 dapat digunakan untuk menulis sesuatu Juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk Misalnya bentuk perahu Bentuk pesawat Bentuk burung Dan masih banyak yang lainnya Disini ada sebuah cerita Judulnya yaitu Benda-benda di sekitar kita Oke teman-teman Misiani akan membacakan ceritanya ya Ada banyak benda di sekitar kita Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda Dengan benda lainnya Ada yang halus Kasar Basah Dan lain sebagainya Contoh benda yang kasar Antara lain yaitu Batu Pasir Dan kulit pohon Kemudian Contoh benda yang basah Adalah Air Benda yang memiliki permukaan halus Antara lain yaitu Kapas Bulu Dan kertas Tentunya Masih banyak sifat-sifat lain Dari benda-benda di sekitar kita Bentuk benda Juga beragam Ada yang bentuknya tetap Ada juga yang berubah Nah Bentuk pensil Dan kertas Akan selalu tetap Walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda Sedangkan air Di dalam gelas Jika dipindahkan ke botol Bentuknya akan berubah menyerupai botol Nah teman-teman Itu adalah cerita dari benda-benda di sekitar kita Teman-teman Setiap kata memiliki makna atau arti loh Kita akan belajar beberapa makna atau arti Sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi Dari teks bacaan tadi Ada beberapa kata yang memiliki makna Nah disini Miss Yanni punya lima kata yang memiliki makna Yang pertama yaitu halus Artinya yaitu licin, lembut, atau tidak kasar Kemudian yang kedua kasar Kasar itu artinya kesat atau tidak halus Kemudian yang ketiga katanya yaitu basah Basah artinya mengandung air Kemudian yang keempat kata tetap Artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya Dan yang terakhir yaitu berubah Artinya berbeda dari semula Nah teman-teman ini adalah kata yang memiliki makna atau arti dari bacaan yang tadi Miss Yanni sudah bacakan Oke selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat benda Ada pun alat dan bahan yang diperlukan Seperti kertas, batu, piring, gelas Nah cara kerjanya teman-teman perhatikan ya Yang pertama letakkan kertas di lantai Perhatikan bentuk dan besarnya Ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Pasti tidak ya teman-teman Kertas jika dipindahkan ke dalam piring Pasti tidak akan berubah bentuknya Karena kertas adalah bentuk benda padat Kemudian yang ketiga yaitu Ambil batu dan letakkan di atas meja Amati bentuk dan besarnya Kemudian pindahkan batu tersebut ke dalam gelas Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Nah teman-teman Batu jika dipindahkan ke dalam gelas Pasti tidak akan berubah bentuknya Karena batu termasuk benda padat Kemudian berdasarkan kegiatan ini Apa yang dapat kamu simpulkan? Nah teman-teman Dari kegiatan ini dapat disimpulkan Yang pertama yaitu Kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya Walaupun berpindah tempat Kertas dan batu adalah benda padat Sifat benda padat adalah Tidak akan berubah bentuk dan ukurannya Tetap walaupun berpindah tempat Nah teman-teman bisa dicoba ya nanti Di rumah batu dan kertas Coba teman-teman pindahkan ke tempat manapun Pasti dia tidak akan berubah bentuk dan ukurannya Karena kertas dan batu adalah benda padat Kita masih belajar sifat-sifat benda Nah sifat-sifat benda yang kedua Ada pun alat dan bahannya yang diperlukan Seperti kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral Nah teman-teman cara kerjanya yang pertama yaitu Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral Perhatikan bentuknya Masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas Amati apakah bentuknya berubah Nah teman-teman pasti kelereng jika dimasukkan ke dalam botol air mineral Ataupun ke dalam gelas Pasti tidak akan berubah bentuknya Karena kelereng adalah benda padat Nah teman-teman masih ingatkan ya Benda padat tidak akan berubah bentuknya dan ukurannya Jika dipindahkan kemanapun Kita coba selanjutnya Kita coba selanjutnya yaitu Masukkan air ke dalam botol air mineral Perhatikan bentuknya Kemudian pindahkan air tersebut ke dalam gelas Amati apakah bentuknya berubah Nah teman-teman karena air itu adalah benda cair Dia akan berubah Jika dimasukkan ke dalam botol air mineral Ataupun ke dalam gelas Air itu adalah benda cair Jika dipindahkan ke tempat manapun Ia akan berubah bentuknya Sesuai tempatnya Kemudian selanjutnya kita coba yaitu Masukkan pensil ke dalam botol air mineral Perhatikan bentuknya Kemudian pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas Amati apakah bentuknya berubah Nah teman-teman pensil jika dimasukkan ke dalam botol air mineral Ataupun ke dalam gelas Pasti tidak akan berubah bentuknya Kenapa tidak akan berubah bentuknya? Karena pensil adalah benda padat Nah teman-teman masih ingat tidak? Kalau benda padat tidak akan berubah bentuknya Ataupun ukurannya jika dipindahkan ke manapun Dia tidak akan berubah Nanti teman-teman bisa dicoba ya di rumah ya Bagaimana teman-teman amati dan perhatikan oke Teman-teman selanjutnya kita coba Masukkan sirup ke dalam botol air mineral Perhatikan bentuknya ya Kemudian pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas Amati apakah bentuknya berubah Nah teman-teman Karena sirup adalah benda cair Jika kita pindahkan ke dalam botol air mineral Ataupun ke dalam gelas Pasti dia akan berubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya Itulah benda cair Kemudian selanjutnya minyak Masukkan minyak ke dalam botol air mineral Kemudian perhatikan bentuknya Kemudian pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas Amati apakah bentuknya berubah Nah teman-teman Minyak ini sama seperti sirup Ia adalah benda cair Benda cair jika dipindahkan ke tempatnya Tempat yang lain Pasti dia akan berubah sesuai wadahnya atau tempatnya Nah teman-teman Bisa dicoba nanti ya di rumah Boleh dengan sirup Atau dengan minyak Teman-teman perhatikan ya Bentuknya berubah atau tidak Nah teman-teman Kesimpulan dari percobaan tadi Yang pertama yaitu Klereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya Walaupun berpindah tempat Karena Klereng dan pensil adalah benda padat Sifat benda padat adalah Tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap Walaupun berpindah tempat Kemudian selanjutnya yaitu Air, sirup, dan minyak adalah benda cair Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya Jadi sifat benda cair adalah Bentuknya berubah-ubah Sesuai bentuk wadahnya atau tempatnya Selanjutnya kita akan belajar perkalian kembali Teman-teman masih ada yang ingat tidak Penjumlahan berulang yang diubah ke dalam perkalian Siapa yang masih ingat? Iya, anak hebat, good job Teman-teman ingat semua ya Nah, disini Miss Yanni punya gambar batu Nah, gambar batu ada tiga kotak Nah, tiga kotak ini isinya terdiri dari empat batu setiap kotaknya Nah, kita kerjakan ya Yang pertama, empat tambah, empat tambah empat Miss, dari mana empat tambah, empat tambah empat? Iya, empatnya itu dari isi batu setiap kotaknya Kemudian, kenapa Miss? Empat ditambah empat, ditambah empatnya ada tiga kali? Iya, karena disini ada tiga kotak yang berisi empat batu Nah, jadi kita tulis terlebih dahulu Yaitu tiga kali empat Tiga kali empatnya dari mana ya Miss? Tiga kali itu dari kotak yang ada Kemudian, empatnya dari mana Miss? Dari batu yang terisi di setiap kotaknya Kotaknya Jadi, tiga kali empat yaitu dua belas Jadi, batu seluruhnya ada dua belas Nah, teman-teman Miss ini masih punya contoh lagi nih Yaitu gambar perahu Nah, disini gambar perahunya ada empat Ya, setiap kotaknya berisi satu perahu Nah, kita tulis ya Satu tambah satu Tambah satu Tambah satu Satunya dari mana Miss? Ya, satunya dari perahu yang ada di setiap kotaknya Kemudian, kok penjumlahannya ada empat Miss? Ya, karena kotaknya ada empat Nah, kita tulis terlebih dahulu Yaitu empat Empat dari kotak yang ada Kemudian, dikali satu Satu dari mana Miss? Dari gambar perahu Di setiap kotaknya ada satu Nah, jadi empat kali satu Sama dengan empat Jadi, perahunya disini ada empat Sampai sini teman-teman Sudah paham belum? Nah, jika ada yang belum paham Boleh tanyakan lagi kepada Miss Yanni ya Oke, teman-teman Kita masih belajar perkalian Kalau tadi penjumlahan berulang yang diubah ke dalam perkalian Nah, kalau sekarang kita langsung ke perkaliannya Nah, disini contoh yang pertama Yaitu ada gambar botol Nah, gambar botolnya ada berapa ya teman-teman? Nah, gambar botolnya ada empat kotak Di setiap kotaknya terdiri dari dua botol Nah, kita tulis disini Empat kali dua Empatnya dari mana Miss Yanni? Ya, empatnya dari kotak-kotak yang ada Nah, disini kotaknya ada empat Kemudian, duanya dari mana Miss Yanni? Dari jumlah botol di setiap kotaknya Nah, di setiap kotaknya ada dua botol Jadi, empat kali dua sama dengan delapan Kemudian, contoh yang kedua Ada gambar lilin Gambar lilinnya ada berapa ya? Ya, disini kotaknya ada berapa ya? Yuk kita hitung sama-sama Coba Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Jadi, kotaknya ada enam Kemudian, di setiap kotaknya terdiri dari tiga buah lilin Jadi, kita tulis terlebih dahulu jumlah kotaknya Yaitu enam Kemudian, di kali tiga Di kali tiga dari mana Miss Yanni? Ya, kali tiganya itu dari gambar lilin di setiap kotaknya Nah, di setiap kotaknya terdiri dari tiga lilin Kemudian, enam di kali tiga sama dengan delapan belas Jadi, jumlah lilin yang ada, ada delapan belas Nah, teman-teman ada yang bingung tidak dari yang ini? Jika teman-teman ada yang bingung, masih bingung Boleh tanyakan langsung kepada Miss Yanni ya Selanjutnya, kita akan belajar soal cerita yang penyelesaiannya dalam perkalian Oke, Miss Yanni akan bacakan terlebih dahulu soal ceritanya Yaitu, Benny membeli kelereng Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam empat kantong Setiap kantong berisi tujuh kelereng Nah, teman-teman tulislah kalimat matematikanya Nah, di sini Miss Yanni sudah tulis Empat kali tujuh Empat kali tujuh dari mana ya Miss Yanni? Empatnya itu dari jumlah kantong Jumlah kantongnya yaitu ada empat Kemudian, tujuhnya dari mana Miss Yanni? Ya, dari setiap kantong berisi tujuh kelereng Jadi, kita tulis tujuh Nah, ini kalimat matematikanya yaitu empat kali tujuh Empatnya dari jumlah kantong Kemudian, tujuhnya dari setiap kantong berisi tujuh kelereng Nah, jadi hasilnya bagaimana teman-teman? Teman-teman bisa menyelesaikannya dengan Tujuh kali tujuh kali tujuh sebanyak empat kali Nah, hasilnya yaitu empat kali tujuh adalah dua puluh delapan Jadi, kelereng seluruhnya ada dua puluh delapan kelereng Sekian penjelasan materi dari Miss Yanni Sampai sini teman-teman Ada yang belum paham tidak? Ya, jika teman-teman ada yang belum paham Boleh tanyakan langsung kepada Miss Yanni ya Oke, tugasnya yaitu mengerjakan halaman Dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh lima, dan dua puluh enam Kemudian, dilanjutkan kembali pada halaman Tiga puluh dua, tiga puluh tiga, tiga puluh empat, dan tiga puluh lima Teman-teman, seperti biasa ya Jika teman-teman sudah selesai Boleh minta tolong kepada ayah dan bunda Untuk mengirimkannya kepada Miss Yanni ya Selamat mengerjakan teman-teman Tidak terasa ya pembelajaran tematik hari ini sudah berakhir? Oke, pesan dari Miss Yanni Seperti biasa Jangan lupa sholat lima waktu Belajar Kemudian, jangan lupa teman-teman Murojaahnya dihafalkan terus Agar hafalannya semakin bertambah Dan nantinya akan terus ganti surah ya teman-teman Kemudian, jangan lupa Makan makanan yang bergizi Olahraga Cuci tangan sehabis memegang sesuatu Dan jangan lupa memakai masker Jika teman-teman ingin keluar rumah Karena corona masih ada loh teman-teman Jadi teman-teman jangan lupa ya Cuci tangan dan memakai masker Sekian materi pembelajaran tematik pada hari ini Miss Yanni mohon maaf ya Bila dalam menyampaikan ada yang salah dalam mengucapkan atau dalam menjelaskan Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdalah Alhamdulillah hirobil alamin Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa kembali Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!